Pipis, currrr Eplek, eplek, eplek Iya kan? Iya kan? Iya Jadi di giniin dulu Nopo kan lo Maksudnya penopo gitu aku gak muteng Welcome back to the channel of Adalang Blueberry Wuhuu Jadi gini Mbak Karena mayoritas penontonnya Mbak ini adalah cowok-cowok Mereka minta Mbak membahas soal pisang-pisang Spesifik kali ini kita akan bahas soal Sunat dengan enggak Hehehehe Silahkan Mbak Kita akan bahas perbedaannya dulu Iya kan? Kalau sunat dan enggak tuh bedanya apa sih Mbak? Kita kan Ini kayak gampang banget ini Ada yang lebih sulit nih pertanyaannya Setiap penonton tuh aku selalu kayak dikejutkan dengan Yuk Mbak syuting ya duduk Gak tau mau syuting apa tiba-tiba ada pertanyaan Tiba-tiba ada apa gitu nih Kali ini tuh kayak Super easy Karena aku expert gitu ya Mbak berarti kamu suka? Enggak, enggak gitu konsepnya Tapi gini Kalian itu kan pasti Apalagi yang cowok Yang cowok lebih tau lah ya Kalau cewek tau tuh karena mungkin udah jadi ibu-ibu Tau kan anaknya sebelum disunat sama sudah disunat Karena aku belum jadi ibu aku kan ngurusin ponaanku Terus aku udah punya suami Yang alhamdulillah Marcel itu sunat gitu kan Bagus tuh dokternya Marcel Bentuknya bagus Yang pertama terlihat dari wujudnya Bentuk fisiknya Jadi bentuk Aku harus ada alat pragan Ini contoh aja ya guys Ibaratkan ini barang kalian Nah ini gak sunat nih Kelihatan dari bentuk fisiknya yang pertama Jadi bentuk fisiknya Bukan fisik orangnya ya Tapi fisik barangnya Mengerucut Belalai gajah Kalau yang sudah disunat Diginiin tetep ada sisa kulitnya Gak mungkin dong manukmu dibotoks Iya kan Terus tiba-tiba gak bisa bergerak gitu Gak mungkin Ya kan Kalau kayak gitu kalian colinya Otomatis pakai pelumas Karena kalau gak pakai pelumas Wah Jadi dari bentuk fisiknya Yang belum sunat itu pasti ada kerucutnya Masih ada selubungnya Masih ada sisa kulitnya Dan bisa ditarik Baru begitu Dan ini kalau kalian kencing Setiap kencing Setiap mandi Abis berak Ini harus selalu dibersihin dibuka gini Begitu Karena untuk menjadi kebersihan Yang berikutnya adalah sensitivitasnya Kenapa kok sensitivitasnya Mbak Kalau dinalar menurutku Kalau kalian sudah sunat Jadi sunat itu kan Modelnya bukan Ya gimana ung ini Terus ditel gitu Enggak Bukan Bukan ditebas Bukan guys Tapi ini tuh kulitnya ditarik Habis itu dibuang ini kulitnya Nah buangnya itu Macem-macem tuh caranya Kalau kulit kepalanya ini Tidak diambil Tidak dibuang Tidak disunat Otomatis kan gedabel Jadi kalau kena gejakan Otomatis lebih tebel Beda sama yang sudah disunat Kalau kalian lihat pukon kalian Kan kulitnya jauh lebih tipis Daripada yang di sebelah sini Yang masih bisa digini-giniin Ya kan Nalarnya karena kulitnya lebih tipis Jadi lebih berasa Nalarnya begitu Yang selanjutnya Kebersihan Kalau yang sudah disunat Pipis Aplek-aplek-aplek Iya kan Iya Iya Jadi diginiin dulu Nopo kan lu Maksudnya benopo gitu Aku gak muteng Pokoknya diginiin Terus habis itu baru disiram Tapi Kalau udah sunat Itu kan disiram air Udah selesai dilap Tapi kalau belum sunat Kalian harus melekek dulu guys Nah buat yang belum sunat ini Kalau kalian setiap kencing gak dibuka Terus disiram dibersihin Ini nanti ada kejunya Jorok Cewek-cewek juga harus paham itu Ini namanya bolot Kotoran Harus bersihin Tuh dari segi kebersihannya Yang berikutnya dari segi kesehatan Kenapa kok menurut dokter Sunat itu dianjurkan Dari segi kesehatan Karena yang pertama Gak semua laki-laki itu Aware dengan kebersihan itu tadi Begitu Pokoknya menghindari penyakit lah Karena kan kalau Udah dibuka Bersihnya lebih gampang Kalau masih ketutup itu kan Kita harus buka-buka lah Cowok tuh biasanya kan gak telaten tuh Itu Jadi perbedaannya tuh itu Terus Buat yang di umur sekarang Pira umurmu Entah kalian di umur 20-an 30-an Berapapun itu Kalian belum sunat Metode sunat Zaman sekarang itu sudah Bagus Kalau yang mungkin beberapa tahun lalu kan Berkembang laser Tetep Itu tuh di laser Dikit-dikit gitu Terus jadinya langsung kering gitu loh Tapi tetep Ada perawatan pasca lukanya Tapi Ponakanku waktu itu sunat Habis disunat Pakai laser itu Udah langsung pakai celana Langsung ke game Di tempat sunatnya Jadi udah enak Tapi kalau yang makin canggih sekarang Bentuknya klep Jadi kayak cuman di cepit Didiemin berapa hari ntar lepas Jadi kayak Sistemnya kayak ini loh Udel bayi yang puput di klep gitu Terus nanti lepas sendiri Oh iya Zaman sekarang itu udah canggih banget Kalau jaman dulu kan Kalau abis sunat Itu kan Tidur cuman dikasih ram nyamuk Iya kan Biar gak kesenggol dan ke angin-angin Jadi gak katoan gitu kan Zaman sekarang udah canggih guys Jadi buat kalian yang Umur 20 mungkin kalian mau sunat Tenang aja Zaman sekarang udah canggih Paling diguyu suster eh Tapi jaman sekarang Di kampungku Itu masih ada sunatan massal loh Kemarin aku share kan di grup Ada sunatan massal sama bazar Dan itu kalian nanti kalau Ikut sunat massal itu Pulang bawa jajan Pulang bawa duit Sunat Kalau mau ya ntar aku share deh Kalau tahun depan ada lagi Aku share di story Ikut Begitu Terus aku mau ngasih kalian tips Buat yang gak sunat Karena mungkin ada beberapa Kepercayaan yang menganggap Tidak sunat itu lebih baik It's okay kita harus menghormati itu Tapi kalian juga harus Memperhatikan kebersihannya Jadi kalian bener-bener harus Membersihkan Kalau bisa sesering mungkin Karena pertama apa Manokmu tertutup celana dalem Atau boxer Habis itu kalian masih Pake celana pendek Atau jeans Atau celana apapun Yang mana itu Pasti lembab Sumuk Berkeringat Boloten dan sebagainya Jadi kalian harus Setiap kencing Setiap habis berak Setiap mandi Pokoknya setiap Kalian buka celana Itu kalian harus Membuka hulupnya Lalu dibersihin Jangan disikat Enggak disikat Tidak boleh Karena akan perih Dan lecet Jadi kalian harus Membersihkannya itu Pelan-pelan Yang bersih Pake air mengalir Kalau ada sabun boleh Jadi sabun itu Kalau saya kan ada ya sabun Untuk kewanitaan Kalau kalian gak usah Kalian sabun biasa aja Gak apa-apa Cari yang lembut Gak usah Digosok terlalu keras Terlalu kenceng Gak perlu Yang penting dibersihin Intinya sih itu Ya udah lah Pokoknya bersihnya semuanya Gak cuman pucu anetok Kata Mbak Adel Harus dibersihin Dibuka terus Pucu anetok Enggak semuanya Jangan ganti celana dalam 3 hari 2 hari sekali Seminggu sekali Jangan Namun dia kok Marah tikus gue Pegah nyedak Mesti Terus Kalau bersihin itu Gak cuman Air Sabun Enggak Tapi digosok Kalau kalian Kayak kalian mandi itu loh Tapi gak usah Pake shower puff Gak usah pake Sikat Yaudah biasa aja Gitu Biar gak Lecet Betul Jangan pake sabun berlebihan Jangan digosok terlalu keras Karena iritasi Kalian bayangin gak Tempat yang tertutup Terlipat Dan iritasi Itu Sembunyai susah Kalau kalian lecet disitu Apalagi itu kelamin Jadi Kalian tim yang mana? Tim sunat Atau gak sunat Comment di bawah See you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax